selamat siang sahabat marguna wirawan channel di video kali ini saya akan membahas hama pada tanaman paneli yang jarang dibahas dalam budidaya paneli seperti apa hamanya jangan lupa tonton video ini sampai habis karena banyak hal-hal yang bermanfaat untuk teman-teman para pemula ya nah disini ada bahaya dari hama itu adalah menggerogoti pucuk paneli yang menyebabkan pucuk paneli busuk dan mati bahayanya disini adalah memperlambat untuk pertumbuhan paneli kita yuk kita simak videonya selamat siang pembahasan untuk kali ini adalah hama pada paneli yang jarang dibahas dalam budidaya paneli hama ini meliputi siput ya ini sejenis siput yang keluar malam ya kalau siang-siang pada memperlambat di dedaunan paneli ya nah siput ini berbahaya juga karena dia menggerogoti pucuk-pucuk paneli ya tidak makan seperti ulat tapi ini merayap dan menggerogoti sedikit-sedikit sehingga pucuk pada tanaman paneli itu akan busuk dan akhirnya mati di video sebelumnya sudah saya bahas ya cara penanggulangan atau pencegahan hama pada siput ini dan ulat kita menggunakan larutan air tembakau ya kalau siang-siang sudah memperlambat ya selah-selah batang paneli untuk malamnya baru dia akan keluar menggerogoti tanaman paneli kita kita lihat saja yang banyak ada kotoran-kotoran dari siput perlu kita lakukan penyemprotan air tembakau ya ini bahaya juga untuk tanaman paneli karena pucuk paneli yang baru saja muncul itu sudah digerogoti hingga busuk ya tapi lain halnya kalau paneli yang sudah panjang seperti ini pucuknya tidak apa-apa anggap saja kita melakukan potong pucuk ya sebab hama ini sangat sering ya dijumpai kalau pas musim hujan ya kalau pas musim hujan dia itu sudah berkeliaran ya seperti ini ya teman-teman ya berkeliaran nah tadinya dia sudah nempel di pucuk ini ya kalau ini tidak segera kita cegah nanti pucuk paneli ini akan busuk nah saya akan perlihatkan untuk batang paneli yang busuk ya karena digerogoti oleh siput sejenis ini ya nah disini siput jenis yang tadi ya itu sering berkeliaran di malam hari ya karena suka yang adem-adem ya ini kotorannya itu sudah banyak ya teman-teman ya sudah banyak karena hawanya itu sangat adem ya adem nah ada beberapa pucuk paneli yang digerogoti oleh siput itu dan menyebabkan busuk ya dan menyebabkan busuk ini yang pertama ya ini yang pertama dan sudah saya lakukan pemotongan kemudian ini untuk yang kedua ya untuk yang kedua dan saya sudah lakukan pemotongan nah ini ini ya teman-teman ya ini ini karena digerogoti oleh siput nah ada bercak-bercak seperti ini ya ini bukan busuk pucuk ya karena ini adalah hasil gerogotan dari siput yang memiliki jenis seperti yang saya share tadi ya nah ini pucuknya akan membusuk ya ini bukan busuk batang ya teman-teman ya ini busuk pucuk karena disebabkan oleh hama siput nah untuk itu kita harus lakukan pemotongan ini ya pemotongan kita buang saja ini dan nantinya pucuk paneli ini agar menjadi tua kita tekuk saja ya di atas ya teman-teman ya di atas agar pertumbuhan tunas baru tidak tumbuh di pucuk ini lagi melainkan di indok utama nanti kalau penuaan pada pucuk ini akan siap untuk berbuah nah yang sebelahnya ini juga ada ya tidak ada ini ya ini pernah saya temukan dia itu sedang nempel ya di kuncuk tunas ya kuncuk tunas nah nampak seperti ini ya bolong-bolong seperti ini tapi ini sedikit demi sedikit ya akhirnya akan membusuk ya ini kita potong juga kita lakukan penekukan agar pucuk paneli ini menua dan nantinya siap akan berbuah nah perlu kita ketahui juga hama ini sangat berbahaya cuma untuk pucuk paneli ya sama dengan ulat pemakan pucuk paneli ini tidak bahaya juga untuk paneli kita hanya memperlambat proses pertumbuhan paneli ya jika kita tidak melakukan pencegahan untuk hama seperti ini ya oke sekian dulu ya video dari saya semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman para pecinta tanaman paneli dimanapun berada sukses selalu jumpa lagi di video berikutnya selamat siang